Pemilu legislatif 2014 sudah dilakukan. Partai-partai yang berkompetisi sudah mendapatkan suaranya masing-masing. Babak selanjutnya adalah pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Salah satu nama yang ngencar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk memenangi Pilpres 2014 adalah Jokowi Dodo yang dicalonkan oleh PDIP. Berkaitan dengan pencalonan Jokowi, banyak warga DKI yang keberatan dengan hal ini. Mereka lebih suka Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dulu, baru kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Berikut adalah beberapa pendapat masyarakat mengenai pencalonan Jokowi sebagai presiden RI. Saya sedikit agak kedilangan kalau dia jadi presiden, tapi kalau memang itu lebih baik untuk negara kita dalam hal yang lebih luas ya. Saya sih senang-senang aja gitu loh. Ya sebagai warga Jakarta kita jangan egois lah. Berilah pimpinan yang bagus untuk kepentingan yang lebih besar. DKI ini kan satu provisi. Kalau beliau mampu memimpin secara nasional kan alangkah baiknya. Idealnya adalah selesaikan Jakarta dulu dengan bagus, kemacetan bisa terurei, terus banjir bisa teratasi, baru maju Pilpres. Memeresin Jakarta dulu ya. Karena bagaimanapun Jakarta memang harus ditangani dengan sebaik mungkin. Baru kalau sudah sukses mungkin bisa jadi presiden berikutnya. Mending dia meneruskan jabatan sebagai jubat dunia dulu sampai selesai, baru nanti bisa menjadi dalam presiden. Terima kasih.